Selanjutnya yang saya hormati Imam Rawatib kita Ustadz Tubagus Salim Nama Tubagus itu Tidak boleh sembarang kita pakai Karena Tubagus itu Berarti silsilah Sunan Gunung Jati Ada terah kerajaan Terah penguasa Sultan Maulana Hasanuddin Ada juga terah ulama'nya Dan sunan Gunung Jati itu Silsilah nasabnya Sampai ke Rasulullah S.A.W Menurut riwayat Yang sahih dari Imam Hasan Cucu Nabi yang dari Imam Hasan Jadi memang, tapi mengapa Ini perlu saya sampaikan Mengapa Tubagus Tubagus itu gak pernah Ngaku Habib Ini kan luar biasa Pak Karena memang Sebetulnya Keturunan Wali Songo Itu tidak Diajarkan Bersikap Arogan Atas nama nasab Padahal kan keturunan Nabi Pak Kan begitu Gak pernah diajarkan Sedemikian Lupa Dan nasab Wali Songo itu Terjaga Bisa kita Konfirmasi Cuman gak digembar-gemborkan Nasab Sunan Gunung Jati Maulana Hasanuddin Tidak digembar-gemborkan Karena sebetulnya Keturunan Sunan Gunung Jati Juga Lebih mengedepankan Kemuliaan itu Pada ilmu Dan akhlak Makanya kalau kita Lihat orang Banten itu Orang Banten itu kan Orang itu Dimuliakan Karena ilmunya Betul gak kira-kira Ya walaupun Itu bagus Kalau goblok Ya sama aja Sama kita Gitu Karena yang namanya Keturunan Sunan Gunung Jati Itu ada yang Jadi penguasa Itu kodrat juga Garis tangan sih Pak Karena Mau tidak mau Sultan soalnya Ada yang jadi Ulama Banyak Nah ini yang paling banyak Yang jadi ulama Makanya jangan heran Kalau Orang Banten itu Kepakaran agamanya Sangat dalam Karena orang Banten itu Gak sekolah Gak apa-apa Yang penting ngaji Itu orang Banten Sedemikian rupa Makanya Kalau kata orang Banten itu apa Torekoh Aingmah Ngaji Torekohnya itu ngaji itu Makanya banyak yang Gak dapet ijazah Karena itu kemuliaannya Pada agama Pada ilmu Kemudian yang berikutnya Ada yang jadi Penguasa Ada yang jadi jawara Ada yang Biasa-biasa saja Artinya memang Itu menurut saya Sudah cara yang benar Jadi jangan sampai Orang Belakangan ini kan begitu Atas nama nasab Lalu menganggap Yang lain lebih rendah Daripada dia Jangan sampai Sedemikian rupa Karena Nasab yang mulia Itu akan turun Kepada anak cucunya Kalau anak cucunya Mutabah Ngikut kemuliaan Nasab leluhurnya Berikut ini Pernyataan Duryat Kesultanan Banten Maulana Hasanuddin Yang merupakan Duryat Sunan Gunung Jati Terhadap Pernyataan Bahar Semit Menuntut kepada Bahar Semit Agar mencabut Pernyataan Tentang Wali Songok Tidak memiliki Keturunan Atau Terputus Banyak orang sekarang Nggak ngaku cucunya Wali Songok Jadi kalau ada orang Yang sekarang ini Yang sekarang-sekarang Ngaku cucunya Wali Songok Itu nggak ada Mendesak kepada Bahar Semit Untuk memohon maaf Kepada seluruh Duryat Wali Songok Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Atau disebut Tersebut adalah Durriah Maulana Hassanuddin Banten Dari Trah Panembahan Maulana Yusuf Maka kami Menyatakan Sikap bahwa Satu Menuntut kepada Bahar Semit Agar mencabut Pernyataan Tentang Wali Songok Tidak memiliki Keturunan Atau Terputus Padahal Kami selaku Durriah Panembahan Maulana Yusuf Jelas Sanat Nasabnya Tersambung Dari Sultan Maulana Hassanuddin Banten Binsarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon Salah satu Dari Wali Songok Dua Memohon Kepada Bahar Semit Mengakui Keberadaan Durriah Wali Songok Adalah Keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wabil khusus Durriah Kesultanan Banten Dengan Sanat Nasab Yang terjaga Turun-temurun Di Lembaga Badan Nasab Kesultanan Banten Memenuhi Kriteria Dan Screening Yang ketat Dengan dasar Keluarga Yang kuat Tiga Mendesak Kepada Bahar Semit Untuk Memohon Maaf Kepada Seluruh Durriah Wali Songok Wabil khusus Keluarga Besar Kesultanan Banten Secara Langsung Dengan Datang Soan Ke Keluarga Kesultanan Banten Dengan Berziarah Kepada Leluhur Kami Kanjeng Sultan Maulana Hassan Nuddin Banten Harus Didokumentasikan Secara visual Yang disebarkan Ke berbagai Media sosial Demikian Pernyataan Ini Kami buat Dengan Sebenar-benarnya Dengan Tujuan Mengklarifikasi Dan Demi Demi Masalah Sesama Durriah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Banten 25 Ramadhan 1444 Hijriah Ketua Umum Durriah Panembahan Maulana Yusuf Ratu Bagus Safaruddin Bin Haji Tubagus Rafiuddin Bin Tubagus Ahmad Bin Tubagus Abdullah Bin Tubagus Tahir Bin Tubagus Mulafar Bin Tubagus Safi Bin Pangeran Jaya Dharma Bin Pangeran Jaya Santika Bin Sultan Abul Mahasin Jainul Abidin Bin Sultan Nasr Abdul Khohar Bin Sultan Fati Abul Fatah Sultan Ageng Tirta Yasa Bin Sultan Abul Ma'ali Rahmatullah Kenari Bin Sultan Abul Mahfahir Mahmud Abdul Qadir Kenari Bin Maulana Muhammad Nasruddin Ratu Ing Banten Bin Maulana Yusuf Pekalangan Gede Kasunyatan Bin Maulana Hassanuddin Banten Bin Sarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon Wa Bilai Taufiq Wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh